Bantuan sosial atau Bansos senilai Rp200.000 akan diterima oleh masing-masing keluarga penerima manfaat atau KPM untuk periode bulan Juli hingga Desember 2021. Di masa PPKM darurat, Kemensos juga memberikan bantuan berupa 2.010 ton beras yang nantinya akan dibagikan kepada 122 pemerintah kabupaten kota sebanyak 3.000 paket dan 6 ibu kota provinsi sebanyak 6.000 paket. Masing-masing paket berisi 5 kg beras untuk diberikan kepada pekerja sektor informal terdampak pandemi wilayah Jawa Bali. Selain itu, Kemensos juga bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran beras sebanyak 200 juta kilogram untuk KPM PKH, KPM BST, dan KPM Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT. Menteri Sosial Tririsma hari ini mengatakan, Kemensos turut mengoptimalkan program Bansos yang sudah eksisting, yakni PKH, BPNT, dan BST. Sebanyak 28,3 triliun rupiah dialokasikan untuk PKH dan 42,3 triliun rupiah untuk BPNT yang disalurkan melalui himpunan bank-bank milik negara. Sedangkan untuk BST diberikan sebesar 15,1 triliun rupiah yang disalurkan oleh PT POS Indonesia. Prisma berharap adanya bantuan berupa paket beras dan ketiga bansos ini dapat memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan daya beli masyarakat. Terima kasih. Terima kasih.